Al-Fatihah Tidak dilakukan dengan Ilmu dan fikir Mengkapan dua ulama besar ini Memberikan sebuah Petunjuk yang sangat berharga Kepada kita semua untuk Belajar Mengenal Mana yang ma'ruf Mengenal mana yang mongkar Dan juga mengenal bagaimana Melakukan amal ma'ruf Nahi mongkar Kemudian Barakulah telah mengukapkan Kembali tentang ilmu ini Batasan ilmu Minimal Yang diseratkan Dalam Amal ma'ruf Nahi mongkar Imam Abu Sa'id Al-Istikhai Seorang ulama besar Madhab Syafiriyah Menisyaratkan Orang yang melakukan Amal ma'ruf Nahi mongkar Itu harus daripada Ulama Mustahid Ya Ahlul istihad As-Syari Sedangkan Imam Al-Razi Menukilkan Pernyataan Pernyataan Sebagian ulama Yang beliau sendiri Disampaikan Namanya Tentang Permaslahan Kewajiban Amal ma'ruf Nahi mongkar Dia mengadakan Wa qawluhum Pernyataan mereka Pernyataan mereka Bahwa ilmu itu Menjadi syarat wajib Untuk Amal ma'ruf Nahi mongkar Wa anna Al-amru Ma'ruf Nahi mongkar Wajibun Ala ba'dil Umati Wahumul ulama Dan Amal ma'ruf Nahi mongkar Wajib Atas sebagian umat Yaitu Para ulama Rahimahullah Kemudian Beliau Menyampaikan Isidlal Dengan Ayat Kuntum khair Umatin Wal takum Minkum Umatin Yadu'una Ilal khairi Waya'murna Bilma'ruf Wayanhawna Ani mongkar Wa ulai'ka Humul Muflihun Dan Menyampaikan bahwa Ayat ini Kata beliau Mengandung Tiga perkara Yaitu Perintah Perintah Dakwah Kepada kebaikan Perintah Untuk Mengajak Kepada Ma'ruf Dan Yang ketiga Adalah Mencegah Kemungkaran Dan Semua ini Kata beliau Disyaratkan Adanya ilmu Tentang Al-khair Kebaikan Yang diajak Tersebut Dan juga Pengetahuan Atau ilmu Tentang Al-ma'ruf Yang dia Ajak Yang dia Perintahkan Dan juga Ilmu Dalam Kemungkaran Yang dia Cegah Dan narang Dan juga